salam jumpa lagi dengan video Dhani ikan hias di video kali ini sudah lama nih abad tidak mengupload tentang dunia ikan hias kebetulan ini abad lagi kuras total ya kuras total kolam koi karena sewaktu-waktu ada kejenuhan ya di dalam kolam itu walaupun ada filter ada ada filter disini ya sudah ada filter udah dibersihkan tapi kadang-kadang udah dibersihkan jenuh ya jadi mungkin endapan-endapan di dasar kolam ini terlalu tebal dan akhirnya keruh ya di kolam-kolam ini ya walaupun itu kita perlunya adanya suatu pengurasan total seperti saat ini ya ya di kuras total sedangkan lumut-lumut yang di bawah nggak perlu dibersihkan ya seandainya cukup pakai lidi saja ya ini lidi ya pakai lidinya aja ya biar tidak banyak makan waktu ya harus pakai sifat gusak-gosok gusak-gosok ya cukup ini aja pakai lidi ya ini sudah sudah cukup yang membersihkan endapan kotoran di dasar ya utamanya di dasar ya karena yang namanya lumut itu sangat perlu sekali ya untuk perlindungan bodi ya badan dari dari ikan koi nya tersebut atau ikan-ikan yang lain perlu ya lumut ini kadang bisa jadi semacam rumpon ya pengalaman yang sudah ada ini ada suatu kolam yang lumutnya banyak yaitu si anak ikan masnya ini beranak ya di dalam lumutnya ini sebagai tempat perlindungan dan bisa berhasil besar ya di kolam taman ini makanya pengurasan total kolam ini diperlukan bila terjadi satu penumpukan penumpukan kotoran di dasar kolam ya kelihatan kan ngambang ya untuk ikannya ini apapun jernih tapi aja ada ada suatu kotoran yang mengambang yang nggak tersaring ya oleh filter walaupun tersaring lama ya Nah jadi jangan ngandelin chamber atau saringan ya kalau otok perlu dikuras jadi kuras gitu kok tidak tiap bulan ya mungkin kalau kalau abah kira ini sekitaran tiga bulanan atau dua bulanan bulan ya apa dua bulan dua bulan tiga bulan ini baru di dikuras total ya tuh lihat ikan-ikan ini ya karena di jenisnya carver ya ikan mas ikan koi ya lagi apa makanan lagi makan di lumut di dinding-dinding kolam ini kan banyak lumut itu tuh kayaknya sepertinya ada makanan ya ada makanan untuk cemilan ini ini udah kelihatan airnya udah mulai jernih terima kasih ya karena terasa mungkin airnya jernih air air mata air apa air tanah ya air tanah yang dikelola oleh terima kasih masih jadi enggak kesulitan untuk penyediaan air baru itu demikian sekilas info tentang pengurasan kolam ikan koi sangat sangat diperlukan oleh kita sebagai penghobi ya sebagai penghobi yang memiliki kolam taman karena kolam taman dengan kolam bubudi dayak akan berbeda ya keindahan keindahan dari kolam ini baik kolamnya maupun air juga ikannya harus satu paket ya harus indah demikian penjelasan tentang pengurusan total kolam ikan koi jangan lupa like and subscribe yang baru merapat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati